Halo sahabat Nova, kalau sahabat Nova dengan pasangan ingin meningkatkan gairah pada saat berhubungan intim maka ternyata ada 5 titik sensual yang bisa membangkitkan gairah pada saat berhubungan intim dengan pasangan Dapatkan informasi di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini dan berikan tangkapan kamu di kolom komentar Supaya berhubungan intim tidak membosankan, sahabat Nova harus bisa mengeksplore kira-kira titik-titik mana saja pada bagian tubuh sahabat Nova dan juga pasangan yang bisa meningkatkan gairah pada saat bercinta Ternyata dengan bermain di zona erotis ini bisa meningkatkan rasa gairah dan juga kenikmatan pada saat berhubungan seksi Well mungkin sebenarnya daerah kelamin tentu merupakan daerah yang paling sensitif karena ada sangat banyak titik rangsang yang tinggi dengan saraf-saraf perangsang di sana termasuk pada area g-spot pada perempuan Tapi ternyata sahabat Nova tidak hanya di bagian itu saja loh Masih ada titik kepuasan lainnya yang bisa kita mainkan bersama dengan pasangan untuk mendapatkan gairah yang lebih dan kenikmatan pada saat berhubungan intim dengan pasangan Oleh karena itu ada 5 titik yang perlu sahabat Nova Ketahui, yang pertama adalah daerah puting perempuan Nah pada bagian puting ini pasangan bisa menyentuh, memijat, menghisap dan kemudian ini bisa membuat perempuan dibanjiri hormon oksitosin atau hormon candu cinta Jadi sahabat Nova bisa bermain di daerah ini Dan yang kedua adalah tengku Tengku atau bagian belakang leher ini merupakan titik erotis yang juga bisa membangkitkan gairah dalam bercinta Karena ternyata di bagian tengkuk ini ada banyak ujung saraf yang bisa membuat seseorang lebih cepat bergairah pada saat berhubungan intim Yang ketiga adalah paha Sahabat Nova dan pasangan bisa bermain di sekitar paha Karena ternyata khususnya pada paha bagian dalam itu dikemes dengan ujung saraf yang lebih sensitif terhadap peransangan Sehingga bisa menimbulkan sensasi yang lebih menyenangkan ketika sahabat Nova dan pasangan menyentuh bagian tersebut pada saat berhubungan intim Yang keempat adalah telinga Siapa sangka? Ternyata bagian tubuh ini memiliki sejumlah besar reseptor sensorik yang sangat sensitif Sehingga jika sahabat Nova memainkannya dengan pasangan ini bisa menimbulkan rangsangan yang tinggi bersama dengan pasangan Selain itu selain sentuhan yang lembut ternyata ciuman dan gigitan kecil ini juga bisa memicu gelora sahabat Nova Dan yang terakhir adalah bibir Bibir ini akan selalu menjadi zona erotis yang paling panas dan terbuka bagi perempuan Karena bibir ini memang titik terbuka dari semua zona sensitif seksual yang dikemas dengan kumpulan ujung saraf yang dekat dengan permukaan dan kulit bibir yang tipis Sentuhan ke bibir bisa mengalirkan aliran hormon bahagia dan perasaan baik ke otak yang mempengaruhi sisi sensual Sehingga sahabat Nova bisa memanfaatkan titik itu Nah itu dia sahabat Nova 5 titik sensual yang bisa dimanfaatkan jika sahabat Nova ingin berhubungan intim dengan pasangan Kira-kira bagaimana sih favorit sahabat Nova? Yuk berbagi di kolom komentar dan jangan lupa like video ini serta ikuti seluruh social media yang nama miliki